Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang nanya Tentang nikah online Kasusnya Misalnya Calon mempelai Pria ada di Jakarta Terus wali Dari mempelai Wanita ada di Dompu Atau di Jambi atau di Kalimantan Yang pertama Yang kedua Misalnya calon mempelai Wanita Ada di Jakarta Lalu mempelai pria dan wali Ada di Jambi Atau ada di Madura misalnya, gimana Pernikahan itu dilangsungkan Melalui via Video call atau Media sosial Yang lain Ini pernikahan online Pertama Dalam pernikahan itu Pernikahan bisa sah Apabila memenuhi syarat dan rukunnya Rukun nikah itu ada lima Masyur di dalam kitab-kitab Ikisya Ada Calon mempelai perempuan Calon mempelai laki-laki Wali si perempuan Terus Dua saksi Terus siwat Sekarang kita Ke bahasa satu-satu Apakah Syarat rukun ini bisa terpunyi di dalam Nikah via online Pertama disebutkan Bisa dilihat di layar Di dalam kitab Di fayatul akhiar Alaman 51 Itu di far'on yang ketiga Far'on Yushtarotu fisi hati agdin nikah Huduru arba'atin Disyaratkan Yushtarotu disyaratkan Fisi hati agdin nikah Untuk kesahihan akad nikah Huduru arba'atin Harus hadir Empat orang Jadi di dalam sebuah pernikahan Harus hadir empat orang Minimal empat orang Pertama Waliun wali Ini wali harus Di dalam satu majlis Wazaw jundan Calon mempelai laki-laki Calon suami ini harus hadir Yang ketiga Syahidai adlin Yang ketiga Dan lagi empat Syahidai adlin Dua saksi yang Adil Ini Jadi minimal empat ini Harus kumpul Di dalam satu majlis Kalau misalnya kan Di tempat lain Di tempat yang jauh Maka tidak sah Maka dalam khusus tadi Apabila si Si mempelai Perempuan Si mempelai laki-laki Dan mempelai Mempelai laki-laki Atau calon suami Kumpul dengan Walinya Di dalam satu majlis Dan ada saksi Dua Minimal Maka Lalu Calon mempelai Wanita Ada di Daerah lain Misalnya Oh maka ini Tidak apa-apa Jadi sah Dalam konteks ini Tetapi Yang Pada khusus yang lain Misalnya Si calon mempelai Wanita Salon mempelai Laki-laki Dan wali ini Ada di tempat Dua tempat yang berbeda Misalnya walinya ada di Jambi Terus Calon mempelai Laki-lakinya ada di Jakarta Maka itu tidak sah Tidak sah Nikah Nikah Online ini Yang pertama Tapi nanti Bisa sah ini Dengan catatan nanti Ada Yang kedua Persoalan yang kedua adalah Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar Itu disebutkan Di halaman 246 Bahwa Jadi tadi Rukun nikah itu Ada lima Yang kelima itu adalah Sirat Sirat ini adalah Ucapan Ijab Qabul Ijab Qabul Antara Wali Perempuan Dan Salon mempelai Laki-laki Ijab Qabul ini Harus Soreh Sedangkan disini disebutkan Telepon Kinaya Telepon itu Telepon itu Kinaya Berarti tidak sore Nah karena tidak sore Maka Fala yasihubitilfun Aman nikah Fala yasihubitilfun Pernikahan Tidak sah Melalui Telepon Tadi kan Misalnya si wali Ada di Jakarta Wali perempuan Ada di Jakarta Terus si Mempelai Laki-laki Ada di Jambi Terus mau nelpon Atau pakai video call Ini gak boleh Karena Video call itu Kalau telepon itu Wama fi manahu Disini Wama Wama fi manahu Berarti dia Tidak sah Karena tidak sore Jadi ada Dua persoalan Kenapa Nikah fi online itu Tidak sah Pertama karena Siatnya tidak sore Yang kedua Karena Wali dan Calon mempelai Laki-laki Misalnya Berada di Tua tempat yang berbeda Atau tidak Di dalam Satu tempat jenis Nah sekarang Bagaimana Agar ini bisa sah Walaupun si Walaupun si wali Dan calon mempelai Laki-laki ini Ada di tempat yang Berjauhan Agar sah Maka Ini disebutkan Di dalam Kitab Ya'anatutualibin Ini Halaman 142 Jadi cek di Layar Tasyih Tasyih Wakalatun Fikulli Agdin Kabayin Wanikahin Wakalah Perwakilan itu Sah di dalam Semua Semua akad Termasuk Pernikah Jadi Agar nikah Fi online ini Bisa sah Maka Empat orang tadi Ini harus berkumpul Kan harus berkumpul Laki-laki Calon mempelai laki-laki Wali Dua saksi Ini akan harus berkumpul Karena ketika Misalnya si wali Tidak bisa berkumpul Atau calon suami Tidak bisa berkumpul Maka Si Wali ini Harus mewakilkan Seseorang Agar bisa berkumpul Di tempat itu Sehingga Berkumpul Yang empat Tadi ini Sehingga syaratnya Nah hal itu Sah Bahkan Itu Sudah ada di Kepitah leher juga Jadi wali Wali Si perempuan Atau Calon Atau Calon mempelai laki-laki Boleh Mewakilkan Setelah diwakilkan Maka berkumpul Empat Orang itu Misalnya Wakil wali Terus calon mempelai Laki-laki Dua orang saksi Kan kumpul Sudah empat orang Tidak apa-apa Atau Wakil Calon mempelai Laki-laki Terus wali Dua orang saksi ini Sudah berkumpul Empat-empat Nah sehingga Masalah Sigatnya beres Karena Sigatnya kan Tentu dari wakil Secara sorry Yang kedua Sudah berkumpul Empat-empatnya Maka Setelah berkumpul Minimal empat orang ini Maka Sah lah Pernikahan Via online itu Via online dari mana ini Berarti dia Perwakilannya itu Menggunakan via online Jadi via online ini Untuk mewakilkan Bukan untuk Melangsungkan Akad pernikahan Gitu Nah Bagaimana hukum Perwakilan Secara Online Misalnya Sudah jelas Disini disebutkan Tadi At-tilpun Kena itun Fil'ukud Kalba'i Wassalam Walijarah Faisih Zalikah Bi Wasitati Tilpun Jadi Tilpun itu Adalah kinayah Di dalam akad Seperti Baik Salam Ijarah Itu juga Di dalam Wakalah juga Jadi Wakalah itu Rasih Wakalah Fikuli Fikuli Agdin Kecuali nikah Nah Kaba'i'in Wa nikah Termasuk nikah Wakalah Jadi Demikian Bahwa Nikah Via Online Ini Ada dua Versi Yang Pertama Si Calon Mempelai Laki-laki Wali Dua orang Saksi bisa Berkumpul Maka ini Sah Yang gak Berkumpul Cuman Calon mempelai Perempuan Yang kedua Calon mempelai Laki-laki Atau Wali Tidak berkumpul Dan Dua orang Saksi Maka Kalau begini Ini tidak sah Tapi ada Solusinya Solusinya Si wali Atau calon Mempelai Laki-laki Harus Mewakilkan Seseorang Yang agar Bisa berkumpul Sehingga Berkumpul Empat Orang Ini Pertama Wakil Misalnya Wakil Mempelai Laki-laki Terus Wali Dua orang Saksi Atau Wakil Wali Calon mempelai Laki-laki Dua orang Saksi Berkumpul Kalau sudah Berkumpul Berarti Menikahnya Sah Demikian Hukum Online Wallahu A'lam Whimens Hukum Minim Colom Mayan Ijum Terima kasih.